hai hai balik lagi sama aku emasih menungkalib nah kali ini aku mau review produk terbaru dari Scarlet whitening pasti kalian udah tahu kan kalau Scarlet whitening itu baru aja launching produk body care varian terbarunya kalau nggak salah itu di tanggal 25 Juli kemarin mereka tuh launchingnya kan cuma itu aja biasanya kan rangkaian body care dari Scarlet whitening itu ada tiga macam produk sekarang mereka ada nambah dua produk lagi pasti kalian penasaran kan apa sih yang produk ini rangkaian body care nya ya kan ya ayo eh sebelum aku lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya jadi kalian enggak ketinggalan video terbaru dari aku si Erna juga ya dan jangan lupa follow Instagram aku at aku Erna ya biar followers kita naik loh guys oke follow ya jangan lupa ya mari kita berteman di Instagram jadi tanggal 25 Juli kemarin Scarlet whitening itu ngeluarin varian terbaru body care nya yaitu varian happy ini variannya enggak kalah dari varian yang lainnya kemarin aku lebih suka banget sama varian joli tapi sekarang setelah aku kenal yang varian happy ini aku lebih suka yang wanginya ini karena emang itu wanginya itu bener-bener tahan lama banget ditambah lagi kalau ditambah yang dua produk itu bener-bener nggak kalah sama varian yang lainnya jadi sekarang aku kenalin dulu ke kalian rangkaian body care yang varian happy ini yang pertama adalah body scrub varian happy terus ada shower scrub nya kemudian ada body lesion nya terus ada juga yang body cream dan yang terakhir adalah body serum nya ini kedua produk ini adalah varian terbarunya yang ada di varian happy di varian lain ini juga belum ada loh guys ini pertama banget di varian happy sekarang aku bakalan fokus review dua jenis produk aja yaitu body cream sama body serum nya kok enggak semuanya aja sih Kak kekecohannya kenapa karena yang body scrub shower scrub dan body lesion itu hampir sama dengan varian yang lainnya bedanya itu hanya di wanginya saja kalau yang varian happy ini itu wanginya itu floral gitu terus dia kayak ada wangi macam orange mandarin sama wangi bunga enak banget lagi dan ini aku fokusnya kedua produk aja ya kalian bisa nonton di sini deh semua review aku tentang body care dari Scarlet Watson yang itu lengkap banget dan jangan lupa kalian nyalain anotasi kalian ya sekarang aku fokusnya kedua produk ini yaitu body cream sama body serum nya aku bahas dulu mulai dari segi kemasannya dari segi kemasan yang mereka juga berbeda kalau yang ini dia agak besar kalau yang ini agak tinggi gitu agak langsing nah dan ukurannya juga ini 350 mili dan ini hanya 250 mili kebanyakan ini kan lebih banyak 50 mili kalau untuk dari segi kemasan botolnya juga hampir sama semua dari barcode terus ingredient juga hampir sama semua dan ini aplikatornya dia paham juga bedanya kalau ini masih ada penutupnya yang unlocknya itu jadi safety banget dibawa kemana-mana kalau ini cuma di gini aja terus gini aja jadi nggak ada yang unlocknya ini karena kan semua itu body lesion deska men itu selalu ada yang ini kan sekarang aku bakalan jelas untuk kalian perbedaan tekstur dari body cream sama body serum ini kalau yang body serum ini dia lebih cair gitu daripada yang body cream tapi meskipun dia cair kayak gini dia cepat banget nyatu di kulit kita cepat nyerapnya tuh kayak air gitu kan ini enak aja dia sedangkan yang body creamnya dia lebih lebih kental aja lebih padat gitu loh lebih light aja meskipun kayak gini dia itu nggak lengket loh ada kan ada tuh yang body cream yang bikin kulit kita itu lengket kan berat kalau ini enggak cepat banget gitu loh nyerap di kulit kita setelah kita pakai terus dia langsung kelihatan perbedaannya ini aku nggak pakai apa-apa nih jangan disini aku pakai tuh padahal tadi aku enggak kan itu kan sedikit aja kayak lebih cerah aja gitu loh kalau pakai ini gimana kalau aku pakai rupin ya kayaknya aku nggak bisa bisa pakai asus korea kali ya tuh kan tuh wangis enak banget tuh kaya parfumal gitu loh gila sih ini kayaknya Scarlett ini kalau meluarin produk baru makanya tuh nggak pernah gagal gitu selalu bagus terus mereka itu rajin banget gitu upgrade 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 gitu loh untuk manfaatnya sendiri body serum ini fokusnya itu tiga kali lebih mencerahkan kulit karena mengandungnya cinamide glutathione dan glicolic acid sedangkan yang body creamnya ini fokusnya itu empat kali lebih melembabkan karena mengandung hyaluronic acid, sea butter, pipe pito oil dan juga aloe vera jadi kalau kita pakai ini rutin itu lebih lembab aja gitu kalau kulit kita kalau yang body cream itu lebih cerah kulit kita jadi aku kira kalau kita udah pakai body lesion itu kulit kita itu udah lembab banget ternyata enggak loh kita harus pakai ini yang body serum sama body creamnya itu biar hasilnya itu maksimal dan juga pakai itu rutin setiap hari sekarang aku bakalan jelasin ke kalian cara pemakaian rangkaian body care scarlet torturing varian happy ini yang pastinya pertama itu kita pakai dulu yang body scrubnya oleskan body scrub secara merata diamkan 2-3 menit lalu gosok secara perlahan kemudian bilas dengan air yang bersih body scrub ini digunakan sebanyak 2 kali dalam seminggu ya lalu gunakan shower scrub secara merata ke seluruh tubuh sambil digosok secara perlahan kemudian bilas dengan air yang bersih ini dipakai setiap hari ya setelah itu aku pakai body serumnya oh ya body serum itu dipakai terlebih dahulu ya sebelum pakai body lesion kemudian aku pakai body lesionnya kalau aku biasanya pakai body serum dan body lesion ini di pagi hari untuk tiga kali lebih mencerahkan untuk body creamnya aku pakai di malam hari tapi terlebih dahulu aku pakai body serum dulu baru body cream untuk 4 kali melembabkan oh ya makanya ketiga produk ini gak bisa dicampur ya kalau aku pakai yang body serum ini aku fokuskan ke kulitku yang kayak gelap-gelap gitu loh biar lebih cerah biar sama gitu cerahnya kulit tangan itu kadangkan siku nya itu kita lebih kering atau lebih hitam gitu loh daripada ini gitu tapi aku selalu olesin ini setiap pagi dan malam kalau mau bobo nah aku kalau pakai ini kalau di malam hari itu lembab banget loh kulit gitu kalau lagi bangun gitu kan jadi kayaknya enak banget loh kulit bukan lagi pakai rangkaian body care dari varian happy ini apalagi biasanya tuh aku kalau pakai body carenya itu kayak pakai body lesion aku tuh selalu apply lagi berapa jam sekalian hidup aja dia lebih lembab gitu karena kan kita kerja itu di AC, di ruangan yang ber AC gitu kan jadi kadang kulit jadi lebih kering jadi lebih gimana gitu kan ya jadi aku pakainya body lesion dia itu aku apply lagi berapa jam sekali tapi sekarang semenjak ada body serum sama body cream itu gak perlu ragu aku apply karena memang benar-benar lembab sehari ya buat kalian yang mau nyobain kalian jangan lupa deh check out sekarang karena aku tahu kalau ini varian happy ini jangan lagi pre-order karena banyak banget peminatnya dan gak bakalan bikin kalian kecewa wangi itu benar-benar enak banget joh dan kalian gak usah takut ini semua aman dan kalian bisa beli itu kan 5 tuh 1 paket tuh 300 ribu kalian udah hemat 75 ribu rupiah jadi kalau ini udah habis aku bakalan beli lagi karena body lesion ku ada lagi banyak sighted itu kalau ada produk baru dari carlet tuatennya kenapa ini aja aku ada varian remasa belum habis terus ada juga varian presi juga belum habis cuman yang sabun sama bandis cup itu memang lagi habis jadi aku beli yang varian happy biar benar-benar nyobain dulu produk terbaru dari carlet tuaten ini kalau kalian mau nanti aku taruh linknya di deskripsi box aku ya kalian bisa klik disana kalian bisa pesan disana tapi kalau disitu aku cuman bikin yang ada di toko ores aja kalian bisa cek di marketplace kesayang kalian yang ada promo mana sih yang lagi promo kalian burbur promonya semuanya oke jadi itu dulu review dari aku jangan lupa like komen dan share ke sosial media kalian aja teman-teman kalian untuk subscribe channel aku cukup ya aku selanjutnya see you